Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang berapa jungcuan Gimana keber kalian? Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua Buat kalian amin Mantap jiwa ya Salam sangkuters dulu kita teman-teman ya Dan jangan lupa ya tetap secanggir kopi Ya teman-teman di kala Bagi menjelang siang ini ya Buat menemani anda memantau market Dimana arahnya sedang dikocok-kocok Untuk saat ini ya teman-teman Arah pada bitcoinnya sendiri Naik turun di area 20.000 sampai 21.000an Kayak gitu teman-teman ya Alias kita dipermainkan oleh bandar Untuk saat ini ya Kenapa seperti itu ya Karena memang bandar ini lagi Membuat itulah ya Intinya membuat panik pemain retail Kayak gitu teman-teman Dimana dia naikin harga sedikit Habis itu dibanting lagi Naik lagi dan dibanting lagi Untuk saat ini memang selalu dikocok-kocok Oleh bandar ya teman-teman Dimana kalau kita lihat Dari segi fair and gridnya Dia juga ya sebenarnya Sudah mengalami peningkatan gitu Untuk segi daripada fair and gridnya ya Cuman disini ya teman-teman Masih ekstrim banget Untuk ekstrim gridnya ya teman-teman Nah jadi Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman Dari segi fair and gridnya aja Pemain-pemain bandar-bandar ini Masih suka sekali mengocok ya teman-teman Seperti itu dimana Untuk pemain-pemain retail ini Dan cukong-cukong Sebenarnya masih Wet and see ya Kecuali mereka cukong-cukong Yang ingin apa ya Mempermainkan market lah Seperti itu Dan lebih baik Memang kita wet and see dulu Untuk beberapa hari ke depan Teman-teman Dimana kalau kita lihat Dari the fact saja ya Bahwasannya dia Satu minggu dua hari Sekitar sembilan hari lagi Dia itu akan menaikkan suku bunganya Seperti itu teman-teman Sekitar sembilan hari lagi suku bunga akan dinaikkan Kalau menurut saya seperti itu ya Bakal naik gitu ya Entah 75 basis point Atau sampai 100 basis point Seperti itu Kalau sampai 100 basis point Yaudah Siap-siap market ambruk lagi Kayak gitu teman-teman Bahkan lebih dalam ya Nah Dan disini kemungkinan nanti Di bulan Agustus ya Kemungkinan di bulan Agustus Karena di bulan Agustus itu Nggak ada Kenaikan suku bunga Ya teman-teman Dimana kenaikan suku bunga berikutnya Ya itu ada di bulan sembilan Teman-teman Ada di bulan sembilan Dan bulan sebelas Sama bulan dua belas Teman-teman Itu untuk di 2022 Sedangkan di 2023 Nanti ada di bulan dua Ya Dan di bulan tiga Sama di bulan Lima dan enam Seperti itu teman-teman Ya mudah-mudahan sih Inflasi itu ya Yang CPI naik itu Segera bisa ditekan lah Seperti itu teman-teman Untuk mengembalikan Penetralan harga-harga Aset digital Seperti itu Dan keuangan global Segera membaik ya Harapan dari kita semua Seperti itu Nah Untuk Token-token lainnya Ya teman-teman Token-token Mem Dan token-token Ya biasanya lah ya Memang di Kalah market yang Seperti ini itu Ada beberapa Token yang Bakal dipermainkan Oleh bandar Gitu teman-teman Dimana harganya Bisa dikatakan Sangat turun banget Tiba-tiba di pump Tinggi ya Kemarin juga sempat Ada kan Seperti itu Beberapa waktu Lalu juga ada Dimana harga terendahnya Tiba-tiba Naik pump Gitu teman-teman Sampai nyentuh ATH baru Dan mungkin Akan mentuh ATH nya lama Habis itu Dibanting lagi Nah ketika Seperti itu Biasanya Pemain retail itu Banyak yang FOMO ya Banyak pemain-pemain Retail yang Mengadu nasib Ke situ gitu Ketika dia naik Berusaha masuk Masuk-masuk Ketika sudah masuk Harganya naik Dibanting juga Oleh Cukong atau bandar Seperti itu Teman-teman Nah jadi Kalau menurut saya Pribadi Lebih baik kita Wait and see dulu Ya teman-teman Sampai Pengumumungan The Fed itu Perihal suku bunga Itu dikeluarkan Biar kita bisa Tenang juga Dimana Berapa yang akan Dinaikkan Karena rumornya Sebelum ada Data CPA itu Adalah 50-75 Basis point Cuman ketika CPI nya di luar Prediksi Yaitu 9,1 Basis Eh Basis point lagi 9,1% Kenaikan daripada CPI nya itu Ada statement Baru dimana Antara 75 Basis point Sampai 100 Basis point Ya teman-teman Kalau sampai Menyentuh 100 Basis point Ya udah Kita siap-siap ya Market bakal Dump lagi Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Jadi untuk saat ini Saran dari saya Ini kalau saya pribadi Ya teman-teman Saya sudah menerapkan itu Saya lebih baik What NC dulu Sampai tanggal 27-28 Seperti itu Kita lihat Pergerakannya Kayak apa Cuman kalau kalian Mau DCI Atau Kalian ingin Bermain sistem Cicil Ya sekarang ini Sebenarnya sudah bisa Untuk DCI Teman-teman Dimana Cicil lah Sedikit Token-token Atau coin-coin Yang menurut kalian Potensial Gitu teman-teman Karena kalau kita lihat Memang Bitcoin sudah Turun gitu Ethereum juga Sudah termasuk Harga diskon Kayak gitu teman-teman Dan apalagi Cardano yang di akhir Bulan ini Katanya ada Fasil hardfrog Ya teman-teman Dimana Yang kemarin Sempat ditunda Di bulan 6 Ya katanya sih Akan di akhir Bulan 7 ini Untuk diluncurkan Fasil hardfrog Ya teman-teman Dan terus Banyak sih sebenarnya Token-token yang lain Memiliki potensi Yang Coin-coin lain Di saat ini Memang lagi Turun kayak Matic Solana Dan sebagainya Kayak gitu teman-teman Kalau Matic Memang Kemungkinan besar Karena menurut saya Pribadi ya Ketika ekosistem Di Terra Itu berpindah Semua ke Matic Ya saya yakin Harga daripada Matic Bisa naik gitu Teman-teman ya SRP Dimana kemarin Juga sudah Sidang ya Dimana proposal Dari Intinya Tuntutan lah ya Itu dari SSC Itu ditolak Oleh Hakim Gitu teman-teman Ya jadi Memang banyak-banyak Pintar-pintar lah Milih aset gitu Dan Untuk token-token Mem juga Kalian harus Pintar-pintar Milih aset Ya teman-teman Seperti itu ya Nah mungkin ini dulu Perihal perkembangan market Kali ini Semoga bermanfaat Ya salam Juga Pintar-pintar Tidak